Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi ya di channel saya. Terima kasih sudah berkunjung kembali. Dan kali ini saya lagi ada pasien, ini adalah Asus Zenfone 2 Luster ya, Z00ED. Dengan kondisi terkunci oleh akun Google ya, jadi ini nggak bisa kita lewati. Jadi, saya jarang-jarang mendapat kasus Asus, jadi ini kita coba dulu ya. Kita coba di mana ya. Oh iya, sebelumnya kita pastikan sudah terhubung ke wifi ya, atau ke jaringan internet. Ini supaya kita bisa mendownload beberapa aplikasi, oh ini wifinya kok malah error ya. Oke, ini wifinya saya sudah terhubung ya. Harusnya nggak masalah ini. Oke, ini saya coba ngetik ya beberapa huruf. Lalu di bantuan. Oke, dan kita masuk ke Google ya. Kalau udah di sini, kita sebenarnya udah nggak enak karena kita bisa masuk ke... Berapa aplikasi ya. Misalnya saya ke ini dulu deh, saya ke web vnroom.net selain bypass ya. Seperti ini ya, vnroom.net selain bypass. Kita mendownload aplikasi, coba yang ini deh, FFP bypass. Kita perbarui engine-nya supaya bisa, apa, Chrome bisa menyimpan file ini ya. Lalu kita buka. Kita install, coba ya. Ini kita aktifkan dulu sumber tak dikenalnya. Kita install lagi, install, oke. Coba buka. Ups, FFP bypass berhenti, nggak bisa. Kita coba yang... Apa ini, kita coba shortcut maker ya. Oke, shortcut maker. Kita coba cari penolola akun Google ya. Penolola akun Google. Email dan sandinya nggak ada ya. Waduh, kita download lagi. Ini mungkin Android versi... Versi berapa ya? Versi 6 coba. Saya nggak tahu versinya. Jadi kita coba-coba aja. Kita install ya. Oke, kita install lagi, quick shortcut maker-nya. Kita mau coba, apa, cek pengelola akun Google-nya. Apakah sudah ada opsi untuk email dan sandi ya. Supaya kita bisa masukin email dan sandi baru ya. Seperti ini, pengelola akun Google. Nah, sekarang ini sudah ada opsi email dan sandinya. Oke. Kita coba. Oke. Lalu kita klik di sini nih. Masuk browser. Nah, di layar ini kita sudah bisa memasukkan email Google sembarang ya. Yang penting email-nya benar. Password-nya juga benar ya. Saya masukin dulu nih. Oke, seperti ini. Email saya ya. Oke, dan ini email password-nya. Oke, saya coba masuk ya. Oke, dan ini sudah selesai ya sebenarnya ya. Karena akun Google-nya sudah kita masuk. Dan kita tinggal backpack aja nih. Oke, ya. Oke, buka kembali. Oke, ini sudah kita next ya. Ini sudah bisa kita next ya berikutnya ya. Oke, ini kita lewati. Oke, dan ini sudah selesai ya. Ini yang tadi kita download-download ya. Oke, FRP Bypass, Quick Shortcut Maker ini. Dan ini setelah masuk ke sini, kita hapus dulu deh akun kita ya. Sama aplikasi-aplikasi ini kita hapus. Oke. Oke. Ya, kalau karena ini bukan handphone saya ya. Jadi akunnya saya... Saya hapus dulu. Oke. Dan kita lihat tentang ponselnya ya. Ini adalah Asus Z00ED dengan Android-nya versi 6. Keamanan Android-nya masih lama. Ini 1 Desember 2016. Oke, demikian sharing kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih.